Misi balas dendam terbalaskan, begitulah kira-kira kalimat yang cocok untuk menggambarkan kemenangan seorang Jonathan Christie. Pasalnya, Tunggal Putra Cina itu merupakan penjaga jojo di ajang Hong Kong Open minggu lalu dan sukses mengalahkan seorang Axel Sen di bapak pertama Cina Open 2024. Oke, setelah gagal di ajang Olimpiade Paris bulan lalu, Jojo yang menjadi salah satu andalan Tunggal Putra Indonesia mulai menunjukkan kekonsistensianya di lapangan. Yap, setelah dikukurkan wakil Cina di semifinal Hong Kong Open minggu lalu, kedua pemain pun kembali dipertemukan di bapak lapan besar Cina Open 2024. Dengan bermodalkan kemenangan 3 set di ajang Hong Kong Open minggu lalu, Lansile ini kelihatan sangat pede banget ya guys, ketika harus bertemu dengan seorang Jonathan Christie lagi. Apalagi di ajang Cina Open kali ini, Lansile yang berstatus sebagai wakil tuan rumah itu baru aja ngalahin seorang Victor Axel Sen. Saya harus benar-benar memperhatikan lagi menang kalah anehnya, karena itu mempengaruhi strategi di lapangan. Begitulah kira-kira ucap Jonathan Christie sebelum melawan seorang Lansile. Dan terbukti, dengan bermodalkan kemenangan pada 2 match sebelumnya, dan juga pembelajaran nih pada kekalahan minggu sebelumnya, Jojo terlihat bermain lebih rapi dan gak begitu boros untuk mati sendiri. Yang jadi notif sih jelas defense-nya saat mengembalikan bola dari Cina, yang Jojo kembalikan melalui sela kedua kakinya. Oh my goodness! A little, little trickle! Selain itu juga beberapa pengembalian Jojo ini kelihatan kayak gak terduga gitu loh guys, yang ngebuat sang lawan ataupun penonton di Changsu Arena ini kaget dibuatnya. Oh my goodness! That is absolutely true! Jojo pun sukses membalaskan kekalahan atas Lansile minggu lalu, dengan permainan 2 set langsung yang memakan waktu kurang lebih 47 menit. Puji Tuhan bisa ke semifinal lagi setelah minggu lalu di Hong Kong Open, tahun lalu juga saya semifinal di sini. Semoga besok bisa lebih baik lagi, hasil sudah ada yang mengatur tinggal berjuangnya, ucap Jonathan Christy, dilansir dari Liputan6.com. Aku sendiri sih berharap Jojo ini yang sekarang udah berstatus sebagai seorang ayah, itu memiliki rezeki tersendiri setelah lahirnya sang buah hati. Dalam artian, Jojo ini bisa menampilkan performa yang terbaiklah, dan syukur-syukur mampu menyabit gelar juara yang terakhir direbut seorang Anthony Ginting pada Jina Open edisi 2018. Amin.